Halo assalamualaikum balik lagi ke channel aku ya mama atik oke temen-temen disini aku mau masak yang enggak asing lagi ya semur telur dan tempe untuk bahannya udah aku cantumin disitu ya ada bawang merah bawang putih lada roiko garam gula merah kecap daun salam lengkuas sebenarnya kalau ditambahin kemiri itu lebih enak ya cuman karena blender aku lagi bermasalah jadi kalau kita blender kemiri itu jadi malah nggak lembut masih ada kayak res-resanya gitu dan itu kalau dimakan kurang enak jadi aku sengaja enggak pakai kemiri ya tapi kalau mau ditambahin kemiri enggak papa ini tambah enak nanti ya Oke ini udah aku tambahin lengkuas sama daun salamnya ini aku mau tumis dulu sampai benar-benar matang baru nanti kita tambahin air terus kita masukin telur dan tempenya sebenarnya ini udah pernah aku bahas juga ya maksudnya udah aku pernah bikinin video untuk semur tapi karena ini aku baru mulai bikin lagi karena kemarin sempet break dulu ya sekitar dua bulanan sampai tiga bulanan karena mual muntah pusing ya pokoknya campur aduk dan Alhamdulillah ini udah belum masukin lima bulan udah bisa bikin video lagi udah bisa aktivitas seperti biasa lagi Alhamdulillah senang banget ya bisa udah bisa masak udah bisa nyapin sarapan ya jadi Alhamdulillah banget ya ini mau ditumis dulu sampai benar-benar matang ya teman-teman nanti tinggal kita masukin bahan-bahannya sebenarnya ini tuh simpel banget untuk cara masak semurnya karena tinggal cumpung-cumpung aja mau diganti tahu sebenarnya bisa mau diganti ayam juga bisa ya karena disini anak aku suka banget sama semur telur ya jadi kadang tuh bisa nambah gitu terus kadang digadoin telurnya cuman anehnya anak aku ini kalau makan telur nggak pernah dimakan yang kuningnya jadi selalu minta yang putihnya aja kadang aku kalau udah mual juga makan yang kuningnya terlalu banyak ya jadi aku buang aja sayang kan sebenarnya kalau yang kuningnya nggak dimakan itu mungkin kalian ada juga nggak yang kayak aku ya yang anaknya tuh doyan banget makan telur tapi kalau direbus kayak gini yang kuningnya nggak mau tapi kalau untuk didadar atau diceplok itu masih mau ya nah ini kita tinggal tambahin nanti aku tambahin lada terus ada garam ada roiko dan aku juga masukin gula merah ya untuk gula merahnya ini secukupnya kalau kalian pengen manis banget boleh dua atau satu setengah boleh tapi kalau mau sedang satu juga udah cukup nanti tinggal ditambahin kecapnya ya udah gitu aja sih sebenarnya untuk masak semur ini nanti tinggal ditunggu mendidih sambil airnya menyusut udah jadi deh semurnya simpel banget kan sebenarnya ini cocok banget dimasak pagi-pagi ya kalau pas buat sarapan gitu ini tinggal kita tungguin sampai siap-siapin perlengkapannya mungkin yang suaminya kerja kita sambil kita sambil nyiapin atau yang anak kita sekolah sambil ngerapiin nanti udah selesai rapi semua masakannya udah mateng ini aku juga mau minta maaf sama temen-temen semua karena mungkin suara aku ngos-ngosan ya karena udah semakin perutnya udah semakin besar gitu ya kadang nafasnya tuh juga kayak gini ya agak susah gitu mungkin yang udah pernah hamil kalian juga pengalaman yang kayak aku juga ya mohon dimaklumi ya nah ini aku mau tambahin kecapnya kalau kecapnya ini terserah kalian mau pakai kecap bango kecap ABC kecap apapun terserah ya kalau aku disini pakainya kecap bango ini juga sesuai selera nanti kita tinggal tunggu ya sampai bener-bener airnya menyusut nanti ini tuh warnanya tuh akan coklat-coklat gitu ya kalau udah mau matang sebentar lagi ini ya tuh airnya udah mulai menyusu dan warnanya juga udah kecoklatan kayak gini ya Nah sebenernya lagi ini tuh udah mau jadi ya untuk semurnya semoga eh video kali ini bermanfaat buat temen-temen semua kalau ada kata-kataku yang kurang enak didengar atau ngos-ngosan gini mohon dimaklumin ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir ya teman-teman semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan kesehatan ya Nah untuk videonya eh udah mau selesai nih ya ini kita tinggal nunggu airnya menyusut Nah seperti ini jadinya semur telur tempe selamat mencoba ya teman-teman bye bye two day Three bloom And one day Three winter Terima kasih.